Halo semua, selamat datang di Asa Kitchen Di video kali ini, seperti biasa Aku mau bagiin lagi salah satu resep Yang cocok banget dijadiin untuk ide jualan Resep mie cili oil Nah satu styrofoam gini, aku jual Seharga Rp. 5.000 aja Rasanya enak banget buat temen-temen yang ingin tau Bagaimana resep dan cara pembuatannya Simak terus videonya sampai selesai Dan untuk memasak kali ini Semua peralatan aku menggunakan produk Dari Idealife, ada saucepan cookware Dengan tipe IL 18SP Berkapasitas 1,8 liter Dengan teknologi Jerman Tutup kacanya dapat berdiri yang pastinya Sudah anti lengket, penya ini tahan lama Karena menggunakan 6 lapisan yang kuat Nah kalau udah, kita langsung aja masukkan 10 cabai setan, kemudian 15 cabai merah keriting Ini dimasak sampai mendidih aja, sampai layu Kemudian cabai yang udah rebus, kita masukkan Kedalam blender, nah ini akan aku haluskan Tambahkan juga sedikit air Supaya nanti lebih gampang saat proses penghalusan Untuk memblender, kali ini aku pakai gelas electric blender set Dari Idealife Kapasitasnya besar 1,5 liter Yang pastinya ini terdapat 3 fungsi yang berbeda Bisa untuk menghaluskan daging Kemudian membuat jus Dan yang terakhir itu ada yang kecil Untuk memblender kacang-kacangan Blendernya mudah dipakai dan mudah dibersihkan Kalau cabainya udah halus Kita menggunakan saus pan, masukkan sebanyak 150-200 ml minyak goreng Ini tunggu sampai panas, setelah itu masukkan 6 siung bawang putih yang udah dicincang halus seperti ini Kemudian ini diaduk-aduk, pastikan menggunakan api yang kecil supaya nggak cepat gosong Lalu digoreng sampai ini aromanya harum Nah kalau tekstur atau si bawang putihnya ini udah kecoklatan seperti ini Segera matikan api supaya menghentikan proses penggorengannya dan nggak gosong Nah kalau udah kita langsung masukkan bubuk cabai Ini aku pakai bubuk cabainya bebas mereknya ya Kemudian masukkan juga 1 bungkus penyedap rasa ayam Aduk sampai tercampur rata Nah ini kondisi si mie apinya itu udah mati Kalau udah ini udah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut sekarang aku mau rebus pelengkapnya Ada sawi caisim Di sini aku menggunakan cash roll kukuer IL24CR Ini berkapasitas 2,4 liter Menggunakan teknologi Jerman Tutup kacanya juga bisa berdiri yang pastinya sudah anti lengket Rebus sawi sebentar aja, kemudian sisihkan Nah untuk mie-nya, ini aku pakai mie keriting tolor Untuk mereknya bebas, ini mie-nya khusus untuk mie ayam Gunakan air rebusan yang tadi untuk merebus sawi ya Kalau udah kita masukkan mie-nya Direbus cukup sebentar aja, kurang lebih 1 menit sampai mendidih Seperti ini Jangan terlalu lama supaya tekstur mie-nya tuh tetap kenyal dan nggak lembek Nah kalau udah kayak gini, kita angkat Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu Kemudian lanjut untuk pelengkapnya Ada sosis atau baso dan pangsit kering Lanjut ke penyajiannya 1 sendok teh kecap asin 2 sendok teh chili oil atau sesuai selera Kemudian tambahkan 1 sendok makan sambal basah yang udah kita buat sama-sama 1 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus sambal Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Nah ini nggak perlu ditambah penyedap lagi Tapi kalau menurutku ini udah pas Kalau misal menurut teman-teman ini kurang gurih Boleh ditambah penyedap sedikit aja Kemudian masukin mie yang udah direbus tadi Aduk sampai semuanya tercampur dengan merata Nah untuk takaran ini Kalau misal kecepetan Semua udah aku tulis di kolom deskripsi di bawah Teman-teman bisa cek ya Aduk-aduk sampai mie-nya tercampur rata seperti ini Kalau udah siapkan sterol foam atau mica Atau tempat apapun untuk menyajikannya Karena ini aku mau jual seharga Rp. 5.000 Jadi untuk isinya ini aku sesuaikan aja dengan harganya ya Dan nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga Ini porsinya pas Setelah mie disusun kemudian tambahkan sawi Setelah itu untuk toppingnya ini aku pakai pangsit goreng Misalkan teman-teman mau dijual dengan harga yang lebih mahal Teman-teman bisa tambahkan topping bakso, ceker, ataupun ayam Jadi untuk toppingnya ini sesuai selera aja Nah ini aku untuk toppingnya Aku pakai sosis yang aku kerat-kerat kemudian potong Hasilnya jadi seperti ini Rasanya enak banget Pedasnya dapet, gurinya dapet Rasanya enak, wajib untuk dicoba Sampai disini dulu untuk sebuah kali ini Buat teman-teman terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Sampai bertemu di videoku yang berikutnya Sampai jumpa